bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin ada yang tanya ya ada yang komentar minta dibuatkan cara melihat batas bodi kanan dan kiri ya supaya tidak terlalu ke tengah ataupun tidak terlalu ke pinggir ya jadi untuk perkiraannya itu kita bisa gunakan ini ya lebar setir ini ke depan ini hanya untuk perkiraan kalau yang untuk jarak jauhnya tapi kalau realnya nyatanya itu kita bisa lihat lewat sepion ya jadi kita lihat di sepion kanan itu terlihat garis markanya ya jadi selama kita tidak melewati garis marka itu berarti aman ya kita tidak melewati jalan yang dari lawan arah itu aman kemudian untuk batas kirinya biar tidak terlalu pinggir kita bisa melihat sepion juga jadi di sepion kiri terlihat bodi mobil kiri dengan jarak pinggir jalan atau bau jalan ya jadi terlihat itu bisa kita gunakan sebagai acuan ya jarak mobil kita dengan bau jalan atau pinggir jalan ya jadi seperti ini ini terlihat markanya jadi di sepion terlihat terlihat bodi sebelah kanan mobil itu tidak melewati garis marka atau terlihat jaraknya bodi mobil dengan marka ya jadi bisa dikira-kira jarak aman agar tidak terlalu kanan ataupun tidak terlalu kiri kalau yang jarak jauhnya kita biasanya bisa pakai ini ya lebar setir ini lurus ke depan ini untuk depan misal ada orang ya ada orang yang lewat di jalan di pinggir jalan ini kalau masih pemula mungkin bisa dikasih tanda di kata sini biarannya dikasih tanda pakai lapan atau apa untuk memperkirakan lebar mobilnya tapi tetap ya itu buat kira-kira kalau yang realnya kenyataannya tetap lirik sepion kanan untuk lihat potas kanan terlihat bodi mobil sebelah kanan sama sepion kiri jadi tetap gunakan lirik sepion kalau saya pribadi tetap gunakan sepion untuk yang lebih akurat atau realnya oke terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh